Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Pelatih baru Arema FC, Fernando Valente kini menjadi idola baru untuk pendukung si Moe dan yakni Aremania Adapun kedatangan Fernando Valente ke Arema FC usai dirinya disinyalir sukses memoles pemain lokal Arema FC Diketahui kehadiran Fernando Valente ke Arema FC untuk menggantikan posisi Joko Susilo dan iputu gede yang mundur dari kursi pelatih Arema FC Dilansir dari tribunwow.com pada Rabu 30 Agustus 2023, kehadiran Fernando Valente pun sukses memberi kemenangan di debutnya Ketika melawan Persikabo 1973, Arema FC di bawah arsitek Fernando Valente sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0 Gol semata wayang Arema FC berhasil tercipta lewat Dedik Setiawan Beberapa pemain lokal Arema FC pun berhasil mendapat menit bermain di bawah era kepemimpinan Fernando Valente Terbukti, beberapa nama yang diberi kepercayaan Fernando Valente untuk bermain di Arema FC mampu memberi warna baru dalam permainan Singo Edan di pekan ke-10 Liga 1 2023 lalu Beberapa nama yang diberi menit bermain oleh Fernando Valente di Arema FC adalah dua rekrutan anyar Singo Edan, yakni Samuel Balinsa dan Flabio Soares Ternyata, diturunkannya Flabio Soares dan Samuel Balinsa di Arema FC saat melawan Persikabo 1973 mampu menyihir Aremania yang kini mengindolakan dua rekrutan anyar Singo Edan tersebut Dilansir Tribun Wow.com dari unggahan Instagram Arema Coficial pada Selasa, 29 Agustus 2023 lalu Tampak Aremania memuji penampilan Flabio Soares dan Samuel Balinsa yang diturunkan oleh Fernando Valente di Arema FC pada pekan ke-10 Liga 1 2023 lalu Alhasil, jelang melawan Bayangkara FC di pekan ke-11 Liga 1 2023 mendatang Aremania meminta Fernando Valente untuk tetap memainkan Samuel Balinsa dan Flabio Soares di squad utama Arema FC Melihat apiknya performa Samuel Balinsa dan Flabio Soares, Aremania pun percaya Fernando Valente mampu memoles sosok Samsudin Winger milik Arema FC yang sempat menjadi sorotan tajam karena sempat blunder saat Singo Edan melawan Persis Solo beberapa waktu lalu Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga